Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Anda hobi bercocok tanam namun memiliki lahan terbatas? Tidak perlu khawatir karena di lahan terbatas inilah Anda dapat bercocok tanam dengan metode hidroponik. Metode tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan air ini memiliki masa panen yang lebih cepat jika dibandingkan menggunakan media tanah. Ya, jika hidup di tengah kota, kegiatan bercocok tanam atau berkebun bisa dikatakan tidak mungkin dilakukan lantaran kurangnya lahan. Namun, kini ada cara bagi yang memiliki hobi berkebun, seperti yang tengah digalakan warga RW01 Kelurahan Rawasari, Senen, Jakarta Pusat ini. Ya, tanaman hidroponik. Metode tanaman tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan air ini, bisa menjadi solusi bagi Anda yang hobi bercocok tanam namun memiliki lahan terbatas. Selain tidak membutuhkan lahan luas, menggunakan air tentunya lebih efisien karena bebas dari tumbuhan pengganggu dan dapat tumbuh lebih cepat. Cukup membutuhkan mesin atau pompa penggerak air, paralon besar yang dilubangi, rock wall atau media tanaman hidroponik dan bibit tanaman. Ada salah satu teknik agar bibit tanaman berhasil tumbuh, yakni bibit yang baru ditaruh di rock wall, diletakkan di tempat yang gelap selama satu malam. Ya, tentunya hanya membutuhkan waktu beberapa minggu, tanaman hidroponik milik ibu-ibu ini sudah dapat dipanen. Hidroponik ini ketika panen, sayurannya kita bagikan ke seluruh warga yang ada di wilayah RW01 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cepak Putih, Jakarta Pusat. Demikian. Nah, pemirsa ini adalah tanaman hidroponik yang sudah siap panen. Tanaman ini hanya membutuhkan waktu 28 hari saja. Nah, sedangkan yang selada merah ini pemirsa membutuhkan waktu 45 hari. Cukup cepat bukan untuk mendapatkan tanaman yang segar dan juga menyehatkan ini. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Bayu Muda, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.